bismillahirrahmanirrahim halo sahabat-sahabat kupis semua kembali lagi di channel saya amghafam kali ini saya akan berbagi padat kalian-kalian semua ya ini yang kemarin saya review alpinogen geng koi kali ini sudah beranak banyak ini ini saya pemijahan sekaligus ternaknya itu cuma pakai baskom ini ya walaupun di rumah ada tank cuma saya lebih suka pakai baskom ini saya pakai tali rafia untuk tempat sembunyi burayanya ya karena apa kalau mata merah itu rawan riskannya itu pasti kalau tidak dikasih tempat persembunyian kayak gini itu pasti nanti anakannya kalau kita tidak tahu nanti pasti akan habis kadang ada yang dimakan cuma dimakan sedikit nanti dibiarkan akhirnya banyak yang mati di bawah kayak gitu ini bisa dilihat ini anakannya ini ini saya ternak itu di dapur ya di dalam ruangan kalau untuk dibilang kena sinar matahari ya minim lah yang namanya dapur itu pasti adanya lampu itu pun kalau sore kalau dinyalakan ini kita bisa dilihat ya oh iya sebelumnya kalau kita pakai air baru seperti yang di baskom biru ini sebaiknya itu pakai air rendapan ya kalau enggak enggak pakai air rendapan enggak apa-apa biasanya kalau saya itu biasanya itu sebelum pakai air itu saya tes dulu antara saya rendapkan dan tidak untuk ngecek air di apa itu di tempat saya yang riskanya itu seperti ini semisal nanti kalau air di tempat kita kurang cocok bagi ikan itu pasti kalau enggak diendapkan pasti kan banyak yang stress kalau stress biasanya ya berenangnya itu bisa dilihat seperti apa itu gede-gede kalau saya menyebutnya seperti itu tapi alhamdulillah tempat saya itu airnya cocok jadi enggak perlu saya hendapkan ini cuma saya langsung air dari sumur pakai pompa air langsung saya masukkan dalam baskom dan jangan lupa sebelumnya kasih garam entah itu garam ikan atau garam dapur kalau pakai dalam dapur pakai garam yang apa itu yang murni ya yang asli kalau tempat saya itu bilangnya garam kerosok itu butirannya yang besar-besar itu jangan pakai yang sudah ada yodiumnya saran saya seperti itu ini saya cuma pakai media baskom bisa dilihat ya ikan tetap sehat lincah ini dan satu lagi kalau mau memindahkan burraya ikan saran saya jangan pakai serok jaring seperti ini karena saya punyanya seperti ini ya terpaksa itu aslinya terpaksa lebih baik pakai serok yang plastik itu yang dijual-jual toko online atau pakai serok yang jaringnya yang lembut kalau pakai serok jaring ini kan jaring kasar itu rawannya gini kalau kita tidak hati-hati nanti efeknya ikan kalau sudah besar itu pasti ada yang bengkok nah itu ya dari genetik juga mempengaruhi tapi dari serok ini ya juga mempengaruhi juga makanya saran saya jangan pakai serok yang seperti ini nanti besok-besok kalau ada kesempatan nanti saya review lagi pemindahan burraya pakai serok yang plastik ya ini bisa dilihat ini hasilnya anakannya lumayan banyak sekali brojol itu bisa seratus lebih biasanya kemarin sudah brojol cuma belum sempat nge-review baru kali ini baru sempat karena kesibukan ya dimaklumi dan jangan lupa bantu subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini ya ini saya baru beberapa bulan mencoba upload di youtube itu untuk berbagi pada kita semua saya hanya sharing-sharing pengalaman saya saja mungkin pengalaman saya sama breeder-breeder yang lain itu pasti beda setiap breeder itu punya cara sendiri cara masing-masing cara dia berternak ini saya cuma sharing saja ibarnya katakanlah sinau bareng lah kalau kita punya ilmu kenapa kita tidak harus berbagi seperti itu intinya banyak-banyak yang berbagi ilmu kalau kita punya ilmu jangan kita pendam banyak kita berbagi saling berbagi karena berbagi itu indah nah ini sudah selesai pemindahan semua bisa dilihat ini banyak berayanya ini masih kecil-kecil masih baru-baru ini saya umur satu bulan masih tetap saya tempatkan di base.com seperti ini nanti kalau sudah satu bulan lebih saya pindah di media yang lebih luas biasanya pakai styrofoam biasanya mungkin itu dulu dari saya terima kasih jangan lupa subscribe ya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati